Diduga jadi pemicu jatuhnya korban jiwa, Kapolri bakal dalami penggunaan gas air mata di Kanjuruhan. Tembakan gas air mata diduga jadi pemicu jatuhnya ratusan korban jiwa di tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penggunaan gas air mata sendiri memang dilarang pada aturan FIFA untuk digunakan dalam stadion. Saat ini kasus penggunaan gas air mata tersebut jadi perhatian Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo. Diketahui penggunaan gas air mata untuk membuarkan kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menyebabkan meninggalnya 125 orang. Dia mengatakan pendalaman itu dilakukan pada penerapan protab dan tahapan yang telah dilakukan tim pengamanan yang bertugas saat pelaksanaan pertandingan. Sebagai informasi petugas menggunakan gas air mata untuk membuarkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga antara Arema FC melawan Persebayaan. Setelah peluit panjang ditiup, ribuan supporter masuk ke dalam lapangan dan mengejar pemain serta ofisial. Kapolri menjelaskan tahapan-tahapan untuk penerapan prosedur tersebut akan dilakukan audit oleh tim yang telah disiapkan. Ia akan mendalami berbagai informasi yang ada termasuk upaya penyelamatan para pemain dari para supporter. Menurutnya seluruh hal yang mendetail tersebut akan didalami dan menjadi bagian besar dalam proses investigasi. Proses investigasi akan dilakukan mulai dari pihak penyelenggara, pengaman, dan seluruh pihak terkait. Ia menambahkan proses tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terkait peristiwa yang menelan 125 korban jiwa tersebut. Termasuk siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Berdasarkan data terakhir, tercatat bahwa korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kajeruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebanyak 125 orang. Termasuk sebanyak 323 orang mengalami luka. Terima kasih telah menonton!